Halo teman-teman, selamat datang di channel Yuki Kali ini Yuki mau share by dual sword ya DPS nya Phantom Slash sama Signing Cross Oke, langsung saja kita lihat sama-sama Oke, untuk status point disini Yuki ambil STR dan AGI ya Ada juga sih yang pakai AGI STR atau DEK STR Tapi saran dari Yuki pakai STR AGI ya Buat Phantom Slash sama Signing Cross Karena udah Yuki test sendiri Bahwa STR AGI itu lebih sakit damagenya daripada stat yang lain Oke, next Kita ke skill point disini Sisa SP nya masih 24 ya Kalian bisa pakai ke skill lain yang kalian inginkan Oke, untuk blade skill disini Yuki ambil trigger STR level 6 dan warcry level 10 ya Aku ambil quick STR level 5 aja Karena pakai star game level 10 Untuk lebih detail kalian bisa cek di korin ya Tentang skill-skill itu Nah, untuk short skill aku ambil long rank Untuk naikin damage Signing Cross sama Phantom Slash ya Ama ambil decoy Decoy buat AMPR atau attack MP recovery Selanjutnya ke magic skill Kita ambil impact level 7 sama final level 1 ya Keterangannya seperti ini Dan finalnya buat itu apa Nge-cancel combo atau nge-close combo Oke, selanjutnya kita lihat ke guard skill Nah, disini kita ambil merek Eva ya Karena saat berguna sekali Pas kita terdesak Misal pas nge-cash skill kan Ada red area Kita langsung bisa pakai Eva Selanjutnya Survival seperti biasa Ambil seperlunya ya Ya Oke Nah, disini Yuki ambil brave aura ya Supaya meningkatkan damage PS sama SC Tapi gak semua boss bisa gunain skill ini Jadi kalian harus hati-hati Misal bossnya sering keluarin skill area 1 map itu ya Ganggu banget saat keluarin skill ini Biasanya akan cancel mulu Oke, berikutnya Battle skill seperti biasa 10, 5, 10, 10 Karena Yuki ambil level 10 dari Stargem ya Nah, ini dia Sukuchi Biar bisa nguber momon Selanjutnya kita lihat ke Ini dual swat Oke DPS nya kita pakai Phantom slash sama signing cross ya Nah, terus buat passive skill Naikin aja semua ke level 10 Oh iya Cross pari nya juga naikin ke level 10 ya Ini lumayan buat Attack buff Sama attack speed Nah, status tab disini Yuki ambil level 2 saja ya Keterangannya seperti ini Terus untuk flash base Cukup level 1 aja Oke Buat developer disini Aku ambil quick aura aja Tapi buat teman-teman yang pengen lebih Boost boost ya Attack speed sama motionnya Bisa ambil god speed Tapi yang baru main dual sword Yuki gak nyaranin ya Karena sulit Assassin gak diisi Oke Ini Stargem nya Quick slash MP charge Light armor Defense of wake Amarut ke up Oke, selanjutnya Kita cek ke kombo Ini dia kombo DPS signing cross Sekitar 5 MP Kalau gak salah ya Nah ini Kombo decoy Kalian bisa ganti penutupnya Pakai final di smith ya Kombo buff nya ini 2 MP Ini kombo dps phantom slash ya Pakai 2 skill Prora magic ini Oke next Kita lihat Kita lihat Keregist Nah ini dia Karena belum sempat Paham nih Ya kayak ini aja Yang ada aja Dibake Oke Buff line nya ini Selanjutnya Ke equipment ya Tapi sebelum itu Yuki mau jelasin Dikit ya Tentang DS Main weapon Amat sub weapon Nah stability disini Sangat berpengaruh Terhadap damage Yang bakal keluar ya Semakin besar stability Maka damage output Dari skill DS Juga semakin besar Tapi ini baru Harus diimbangi Dengan attack Critical Critical damage Dan lain lainnya ya Dan buat attack Dan stability Disini sebuah pun Ini tidak ditampilkan Di menu ini Ada pun rumusnya Seperti ini Kalau ada yang salah Tolong koreksi Di kolom komentar ya Oke Langsung saja Kita cek Equip Yuki Untuk main weapon Yuki pakai Ini ya Buat semua boss ini Kalau kalian mau Lebih mendalam IDS Apa aja ini Ke damage to L ya Biar damagenya Lebih sakit ya Nah Buat sub weapon Yuki pakai Sub weapon All element ya Refine plus S Start sama extal Sih gak ngaruh Kecuali element ya Untuk arm Yuki pakai arm ini Untuk semua boss ini ya Teman-teman bisa pakai Arm DTE Kalau Mau damagenya Lebih sakit ya Jadi satu set Weapon sama Armnya DTE Untuk extal Rekomendasi Goperga Atau Gravicef Oke next Untuk Ad gear Yuki pakai Gladiator Helmet Dengan extal Yasiro Yasiro Asugidat Asugidat Kalian juga bisa pakai Bapu Mela Atau Omega Alpoka Ini dia Bapu Mela Atau Mega Alpoka Demag outputnya Sama Terus Demag output Dari Yasiro Lebih besar Ternyata Makanya Yuki pakai Ini Yasiro Aja Lebih Besar dikit Nah Untuk Selanjutnya Kita ke ring Disini Yuki pakai Dactalismen Power Dengan extal Gravicef Oke Ini Start Avatar Yuki Atas Ada Attack 3% Terus Top Ada Stability 3% Dan bawahnya Ada Attack 3% Ini Ngegacal Dulu Oke Teman Kita langsung Test Saja Ke Miniboss Dari Yang Paling Empu Sampai Boss Yang Sedang Oke Kita Udah Sampai Di Miniboss Legend Sampai Di Don Yeti Oke Cross Pari Kepap Dulu Jadi Teman Teman Kalau Mau Luarin Kospari Harus Timing Yang Tepat Tepat Kayak Zante Nah Ini Pertanyaan Kenapa Kok Bisa Sakit Pertama Ada Buff Brave Aura Dan Encourage Dari Pet Terus Yang Kedua Ada Buf Cross Pari Flash Bass Dan War Cry Yang Ketiga Miniboss Low Def Rendah Yang Keempat Sub Heben Elemen Api Jadi beda Miniboss Pasti Kemungkinan Besar Beda Dembe Juga Juga Makanya Jangan Buat Patokan Dembe Dari Satu Miniboss Gitu Ya Nah Seperti Ini Kan Pas Dites Disini Dembe Op Tapi Pas Dites Di Boss Atau Miniboss Lain Bisa Jadi Dembe Nya Lebih Kecil Oke Kita Coba Sekali Lagi Mungkin Kalau Ada Semacam Koreksi Koreksi Tulis Saja Di Komentar Kita Diskusi Bareng Kalau Bisa Perhatikan Juga Prora Prora Jangan Main Spam 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 Gitu Aja Tapi Kalau Banyak Magic Di Dalam Satu Partisi Gak Apa Kita Coba Satu Lagi Nah Cross Part Timing Harus Tepat Tepat Pek Signing Cross Hampir Satu M Nah Oke Kita Pindah Ke Tes Di Tempat Lain Selanjutnya Kita Coba Tes Dengan Commander Golem Da Dav Minibus Ini Juga Termasuk Rendah Atau Bisa Dikatakan Termasuk Embuk Juga Hampir 11-12 Sama Don Getty back phantom slash nah hampir 100k sih biasanya kedua ini 100k nah iya kan phantom slash nya 100k ya beda tipis sih sama di Don Yeti yang tadi oke kita coba sekali lagi kita tes signing cross nya impact signing cross impact signing cross nah oke equipnya satu slot ya nah selanjutnya kita pindah ke mini boss lain waduh rame banget disini seperti biasanya ya di alto selalu rame sih cross pari pasang decoy dulu ya nah itu dia sekitar 700k gak salah pentam slash nya 90k nah seperti itu bapaknya pasti beda beda sih dmg nya kalau di alto dmg signing cross nya lebih rendah ya daripada yang boss tadi oke next kita ke boss ya nah kita udah sampai di finstern ini mabar sama si asu saya ini dia ini dia equipnya oke pasang dulu decoy di curse race oke ini dia cross pari oke berhasil kita buff dulu jangan kaget sama damage nya ya pasti disini beda itu kan cuma 330 320 karena disini yuki gak pake weapon sama arm dte ya nanti damage nya pasti beda lagi kalau pake dte apalagi pake buff masakan disini cuma pake buff masakan ampr sama zombie check ya jadi misal teman teman pakai itu weapon dte ama arm dte terus full buff masakan pasti damage nya bisa lebih 2 gitu ya tapi ya itu kalau dte atau damage to l itu lebih mahal pastinya nanti karena butuh 6 jenis ya oke dikit lagi nah oke seperti itulah di mini boss damage nya OP kan tapi di boss damage nya kayak gini silahkan dinilai sendiri nah oke teman teman sampai disini dulu videonya jangan lupa like subscribe dan share video ini ya kalau ada kurang lebihnya yuki muamak oke bye bye see you love sh you